Oke, jadi materi perlindungan konsumen ini saya sudah bagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai acuan buat kita mengikuti perkulian ini. Yang pertama saya akan sampaikan mengenai pengertian-pengertian yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian berikutnya adalah apa yang menjadi tujuan daripada perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang lainnya. Dan yang keempat adalah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen. Dan yang terakhir saya akan jelaskan mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi ada lima garis besar yang saya akan sampaikan dengan durasi waktu kurang lebih satu jam ke depan. Baik, yang pertama saya jelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang perlindungan konsumen. Yang pertama bahwa di dalam setiap kegiatan transaksi, hampir semua kegiatan transaksi, itu selalu ada tiga pihak yang terlibat. Dalam setiap transaksi, meskipun tidak semua kegiatan transaksi, tetapi sebagian besar itu selalu melibatkan tiga pihak. Siapa tiga pihak yang selalu hadir dalam setiap transaksi itu adalah pertama produsen, kedua adalah perantara, dan yang ketiga adalah konsumen. Kita perlu mengenali ketiga-tiganya. Yang pertama, siapa yang disebut sebagai produsen? Jadi produsen itu adalah pihak yang menghasilkan atau menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi pihak yang menghasilkan maupun yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itulah yang disebut sebagai produsen. Dalam bentuk yang paling sederhana pun, mungkin sekedar merubah satu bentuk ke bentuk yang lain dari bahan baku menjadi barang jadi, dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi, dari tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah apa yang dilakukan oleh pihak yang kita sebut sebagai produsen. Nah, kemudian pihak yang ketiga, yang kedua, itu adalah perantara. Perantara itu adalah pihak yang berada di antara produsen dengan konsumen. Perantara itu ada di tengahnya. Apa artinya bahwa perantara itu adalah saluran distribusi? Siapa yang kita sebut sebagai perantara atau pedagang, biasa juga disebut sebagai pedagang, itu adalah mereka yang memindahkan produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen. dalam berbagai tingkatan. Saya ulangi, bahwa yang kita sebut sebagai perantara adalah pihak yang memindahkan atau mendistribusikan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen dalam berbagai tingkatan. Kenapa saya menambahkan dengan dalam berbagai tingkatan? Karena nanti ada di sekalian akan ketahui bahwa di dalam komposisi perantara atau jalur distribusi itu banyak jenis-jenis tingkatannya. Ada yang kita sebut sebagai jalur distribusi level 0. Jadi kita belajar juga sedikit ini mengenai manajemen pemasaran. Ada namanya perantara level 0. Yang disebut dengan level 0 itu adalah sebuah transaksi yang di dalamnya tidak melibatkan adanya perantara. Jadi makanya tadi saya katakan, meskipun tidak semua transaksi itu melibatkan ketiga pihak ini, tetapi sebagian besar transaksi ada tiga unsur ini. Sekarang kita berbicara tentang unsur yang ditengah, yang menjadi perantara. Yang mana dimaksud dengan perantara tingkat 0 adalah sebuah transaksi yang tidak melibatkan adanya pihak perantara. Contoh ketika kita membeli langsung kepada produsennya. Mungkin ada di sekalian biasa mengalami ketika kita membeli, misalnya kalau malam atau sore, ketika kita hendak membeli martabak misalnya, maka kita membelinya kepada produsennya langsung. Jadi di situ tidak ada perantara. Jadi yang ada adalah produsen dengan konsumen. Itu namanya transaksi dengan level 0. Tanpa adanya pihak perantara. Yang kedua adalah ada namanya transaksi dengan level 1. Jadi ada satu pihak yang menjadi perantara di antara produsen dengan konsumen. Contoh sederhana. Misalnya ketika kita membeli kue di Jalan Kumala. Di Jalan Kumala itu, di luar kampus itu, ada penjual kue di situ. Kita membeli kue bukan kepada produsennya. Tetapi kita membeli kepada pedagangnya atau penjual kue. Bukan penjual kue yang memproduksi. Berarti pihak produsen membawa barang dagangnya ke pihak penjual. Kemudian kita sebagai pembeli konsumen datang membelinya di penjual. Sehingga dibutuhkan ada satu tingkatan perantara di dalamnya yang disebut sebagai perantara level 1. Bisa paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah contoh lagi. Perantara level 2. Misalnya ada produsen, ada barang yang diproduksi. Kemudian barang yang diproduksi ini hanya dijual oleh satu pihak sebagai distributornya. Jadi ada perusahaan atau ada usaha perorangan yang memproduksi sebuah barang, kemudian barang itu hanya disalurkan oleh satu distributor. Kemudian distributor ini menjadi tempat para pengecer untuk membeli. Kemudian di pengecer itulah konsumen membelinya. Jadi ada dua pihak yang terlibat. Produsen, distributor, pengecer, baru konsumen. Nah ini adalah contoh keterlibatan pihak yang kedua di dalam sebuah transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pihak konsumen. Pihak konsumen itu adalah siapa yang dimaksud sebagai konsumen? Pihak konsumen itu adalah pemakai akhir dari sebuah produk, baik itu barang maupun jasa. Kalau pemakai akhir itu istilahnya end user. Pemakai akhir, end user. Itulah yang dimaksud sebagai konsumen. Jadi tidak semua yang melakukan pembelian itu konsumen. Jadi pihak yang melakukan pembelian, kemudian menjualnya kembali, maka itu sesungguhnya mereka adalah perantara. Tetapi kalau pihak itu membeli, kemudian dia pakai, apakah dia konsumsi, apakah dia pakai, atau mungkin ada keperluan-keperluan lainnya, maka itulah yang dimaksud sebagai konsumen. Jadi ada di sekalian, musiknya sudah berbunyi, apakah terganggu? Tidak, Pak. Tidak, ada masalah ya? Ya, Pak. Oh iya, saya tutup pintu saja ya. Oke. Baik. Kemudian saya lanjutkan, bahwa kalau begitu sudah clear ketiga pihak yang ada di dalam sebuah transaksi. Produsen kita sudah kenal tadi, siapa itu produsen. Kemudian perantara juga kita sudah kenal, siapa itu perantara, dengan berbagai tingkatan-tingkatannya. Dan juga konsumen kita sudah paham, bahwa siapa itu konsumen. Konsumen itu adalah end user, pemakai akhir daripada sebuah produk. Ya, saya ulangi lagi, bahwa tidak semua yang melakukan pembelian itu adalah konsumen. Karena kalau dia melakukan pembelian, kemudian menjualnya kembali, maka sesungguhnya dia adalah perantara. Dia pedagang. Tetapi kalau dia membeli sesuatu, kemudian dia mengkonsumsinya, dan memakainya, maka dialah yang disebut sebagai konsumen. Nah, kemudian, dari ketiga unsur ini, dari ketiga komponen di dalam transaksi ini, maka yang semuanya punya resiko. Produsen punya resiko. Perantara punya resiko. dan konsumen juga punya resiko. Resiko dalam arti, bukan resiko bisnisnya ya, resiko dalam arti, karena adanya interaksi di antara pihak-pihak yang ada di dalam transaksi. Nah, dari ketiganya, dari ketiganya, maka pihak yang paling beresiko adalah konsumen. Dari pihak produsen, dari pihak perantara, dan konsumen, pihak konsumen adalah pihak yang paling beresiko atau paling rentang terhadap adanya kerugian-kerugian. Oleh karena itulah yang melatar belakang ini, pemerintah kemudian membuat aturan. Karena kita sudah sepakat di awal, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah aturan. Maka pemerintah kemudian membuat aturan, supaya ada yang menetipkan interaksi ketiga unsur ini. Kemudian diterbitkanlah Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Itulah yang kita kenal sebagai Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Jadi karena dibutuhkannya aturan supaya interaksi di antara produsen, perantara, maupun konsumen ini tidak ada pihak yang dirugikan atau hak-hak semua pihak itu dijaga, maka diterbitkanlah aturan yang kita kenal sebagai Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi apa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen? Perlindungan konsumen itu adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak konsumen dan juga pelaku usaha lainnya dalam kegiatan perekonomian. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, aturan yang diadakan untuk melindungi hak-hak terpenuhinya hak-hak konsumen dan pelaku usaha lainnya di dalam perekonomian itulah yang disebut sebagai Perlindungan Konsumen. Adapun detailnya daripada hal-hal yang terkait dengan Perlindungan Konsumen ini, nanti kalau ada kesempatan, ada di sekalian bisa membuka Undang-Undang No. 8 19.19 ini. Di situ di dalamnya lengkap aturan-aturan tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan aturan itu. Jadi sudah paham pengertiannya ya. Sekarang saya mau jelaskan tentang apa tujuan daripada Undang-Undang ini. Untuk apa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diadakan. Ada enam tujuan daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perhatikan ada enam ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri. Jadi tujuan pertama Undang-Undang ini untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian konsumen agar bisa melindungi diri sendiri. Tentu kita bertanya, kalau begitu Undang-Undang ini justru tidak membuat konsumen berada di atas angin. Karena kalau konsumen berada di atas angin, maksudnya konsumen itu dimanjakan, ya tentu dia akan merasa bahwa kita lakukan apa saja. Toh ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi kita kalau terjadi risiko terhadap kita. Ternyata tujuan Undang-Undang ini justru pertama adalah meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. karena yang melindungi konsumen itu bukanlah pihak aparat, bukanlah pihak-pihak yang memang disediakan untuk melindungi konsumen, tapi konsumen adalah pelindung dirinya sendiri. Itu yang pertama. Sehingga kesadarannya perlu digugah kalau di Undang-Undang. Sebentar saya akan sampaikan, apa yang menjadi kewajiban konsumen di dalam melindungi diri sendiri. Yang kedua tujuannya adalah untuk menghindarkan konsumen dari adanya ekses negatif sebuah produk. Jadi yang kedua adalah menghindarkan konsumen dari adanya ekses atau dampak negatif dari sebuah produk. Karena adanya sekalian, saya kira sudah paham bahwa di dalam setiap produk yang disediakan oleh produsen, selalu ada produk-produk yang memiliki dampak-dampak negatif. Tujuan daripada Undang-Undang ini adalah untuk menghindarkan konsumen agar terhindar dari dampak negatif adanya produk-produk. yang ketiga tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen agar dapat menuntut haknya. Jadi konsumen ini perlu diberdayakan, perlu dibangkitkan bahwa sebenarnya ada hak-hak mereka yang perlu mereka tuntut. Jadi konsumen itu perlu untuk diberdayakan. Itulah tujuan ketiga daripada Undang-Undang ini. Tujuan yang keempat adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Karena dari sekalian perlu tahu bahwa di dalam proses interaksi antara pihak-pihak di dalam sebuah transaksi itu, itu banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan. Ada saling komplain. Boleh jadi mungkin komplain produsen, komplain ke pedagang, pedagang komplain ke produsen, produsen komplain ke konsumen, konsumen komplain ke produsen, komplain ke pedagang, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak ada yang menatani, maka pasti selalu terjadi kekacauan-kekacauan. Oleh karena itu, tujuan daripada Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Untuk menciptakan kepastian hukum. Karena kalau ada kejadian-kejadian di dalam transaksi itu, maka sudah jelas, kalau ini terjadi, maka ini hukumannya. Kalau ini yang terjadi, maka begini mengaturnya. Kalau pihak konsumen dirugikan, maka ini adalah konsekuensinya. Kalau pihak produsen yang dirugikan, maka inilah konsekuensinya. Itu namanya untuk menciptakan adanya kepastian hukum. yang kelima adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha lainnya agar mengelola usahanya secara jujur dan bertanggung jawab. jadi maksudnya adalah agar para pelaku usaha itu diberikan kesempatan untuk mengelola usahanya secara jujur dan bertanggung jawab. Jangan membuka usaha, jangan membuat usaha. Baik itu memproduksi barang yang ternyata barang-barang palsu. Atau mungkin kita membuat usaha jasa, investasi, dan lain sebagainya ternyata itu berkedok sebagai ternyata itu penipuan. Jadi perlu ditingkatkan kesadaran pelaku usaha agar mereka mengelola usahanya secara jujur. Apa adanya? Dan juga bertanggung jawab kalau ternyata ada dampak negatif daripada produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau kepada konsumen, ya tentu produsen tersebut maupun perantara harus menunjukkan tanggung jawab. Itulah tujuan yang kelima. Dan tujuan yang keenam adalah untuk menghadirkan produk yang berkualitas. Agar hadir produk-produk yang berkualitas yang dinikmati oleh konsumen. Saya ulangi-lagi ada-ada sekalian. Ada enam tujuan daripada undang-undang perlindungan konsumen. Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dari konsumen untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua untuk menghindarkan konsumen dari adanya ekses negatif dari barang dan jasa. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen agar dapat menuntut haknya. Yang keempat adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha lain agar mengelola bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab. Dan yang keenam adalah untuk menghadirkan barang atau produk yang berkualitas. Saya kira sudah jelas enam tujuan daripada undang-undang perlindungan konsumen. Poin yang ketiga yang saya akan sampaikan adalah hak dan kewajiban konsumen. Pada pertemuannya lalu saya sudah sampaikan bahwa ada yang namanya asas obligatory. Asas yang berisi tentang asas hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang ada dalam perjalanan. Karena ini adalah bentuknya transaksi maka saya juga sudah jelaskan bahwa transaksi itu sebenarnya ada perjanjian meskipun perjanjiannya itu tidak tertulis. Maka di dalamnya pun terdapat hak dan kewajiban. Di dalam transaksi itu ada hak dan kewajiban. Haknya konsumen adalah kewajibannya produsen. Haknya produsen adalah kewajibannya konsumen. Ketika hak dan kewajiban itu hadir pada saat yang bersamaan tuntutannya bersamaan maka yang harus didahulukan adalah yang mana yang mana harus didahulukan konsumen ini apakah menuntut haknya dulu baru melaksanakan kewajiban atau laksanakan kewajiban dulu baru menuntut hak. Melaksanakan kewajiban terima kasih. Jadi saya kira adik-adik sudah paham bahwa konsumen itu jangan menuntut haknya dulu sebelum melaksanakan kewajibannya. Begitu juga contohnya misalnya adik-adik mahasiswa tidak mungkin adik-adik sekalian bisa menuntut pihak kampus untuk memberikan hak Anda mendapatkan pembelajaran sebelum saudara melaksanakan kewajibannya. Jadi laksanakan dulu kewajiban baru kita menuntut hak kita. Maka demikian pula pihak konsumen sebelum konsumen menuntut haknya maka konsumen terlebih dahulu perlu disampaikan memiliki empat kewajiban. Minimal empat kewajibannya. Banyak sekali kewajibannya konsumen. Di dalam undang-undang nomor 8 99 itu dijelaskan secara rinci apa yang menjadi kewajiban daripada konsumen. Tetapi saya hanya akan menjelaskan ada empat kewajiban konsumen. Kewajiban pertama perhatikan dan boleh dicatat poin-poinnya kewajiban pertama konsumen adalah membaca dan memahami informasi yang terkait dengan produk ini. Jadi menjadi kewajiban bagi konsumen untuk membaca dan memahami informasi tentang produk tersebut. Saya kira ada di sekalian semua sudah biasa menemukan bahwa di hampir semua produk yang resmi tentunya itu selalu mencantumkan merek mencantumkan komposisi mencantumkan cara pakai mencantumkan kontraindikasi misalnya apa yang tidak boleh terhadap produk itu dan segala hal yang terkait dengan informasi produk itu termasuk di dalamnya mereknya termasuk di dalamnya produk itu dibuat di mana dari mana sumbernya dari mana itu semua ada di dalam produk itu. Menjadi kewajiban konsumen adalah membacanya kemudian memahami informasi itu. Kenapa ini penting? Karena bisa saja nanti terjadi resiko terhadap konsumen padahal resiko itu terjadi bukan karena produsennya tetapi karena konsumennya yang tidak membaca misalnya sudah ditulis misalnya katakanlah seperti rokok misalnya itu yang paling umum produsennya sudah menulis bahwa rokok membunuhmu atau rokok bisa menyebabkan kanker efek samping kemudian merusak janin misalnya dan lain-lain sebagainya begitu banyak dan begitu besar tulisan-tulisan tentang apa dampak negatif dari rokok tapi kan banyak juga orang yang tetap mengkonsumsinya masih tetap memakai membakar rokok jadi resiko yang terjadi akibat merokok itu tentu tidak bisa kita tuntut kepada pabrik rokoknya justru pabrik rokoknya mengatakan kalian yang bodoh saya sudah katakan itu berbahaya anda masih suka merokok itu satu pertanda bahwa menjadi kewajiban daripada konsumen membaca dan mengatakan informasi tentang produk dan hampir semua produk utamanya perempuan-perempuan mohon maaf itu yang banyak sekali memakai produk-produk kecantikan dan kesehatan saya lihat ada beberapa yang terkena dampak mungkin karena di dalamnya produsennya sudah menulis bahwa tidak cocok untuk jenis politik seperti ini tetapi kita tetap memaksakan untuk memakai karena mungkin sudah terlalu terobsesi dengan glowing misalnya atau mungkin ada panen jerawat sehingga dia sudah ingin sekali membersihkan dari hal seperti itu sehingga menggunakan produk-produk yang tidak membaca lagi misalnya ketentuan-ketentuan dari produk produk itu sehingga ketika terjadi resiko sulit kita melakukan tuntutan kepada pihak produsen karena memang produsennya sudah melengkapi apa yang tidak cocok dengan produk itu kurang lebih itu maksud daripada kewajiban pertama ini kewajiban yang kedua adalah pihak konsumen itu harus beritikat baik harus beritikat baik melakukan transaksi harus beritikat baik untuk membeli atau memakai sebuah produk karena kenapa ini perlu dicantumkan karena ada juga pihak-pihak konsumen itu yang biasa membeli produk mengkonsumsi produk itu sebenarnya niatnya justru tidak baik contoh dan saya kira di kelas ini tidak ada saya kira kelas ini tidak tidak jauh beda contoh misalnya ada orang yang pergi membeli air galon di sebuah tempat depot air minum misalnya kemudian air galon yang dia beli itu dia masukkan dengan katakanlah benda-benda atau sat-sat apakah itu sat besi atau apakah itu masukkan ulat-ulat dan lain-lain sebagainya ke dalam galon yang dia beli itu kemudian dia tutup lagi segelnya kembali kan gak paham dia membuat segel membeli saja segel kemudian kasih air panas maka dia akan menjadi tersegel kembali kemudian setelah dia sudah barang-barang ini sudah ada di dalam galonnya kemudian dia melakukan foto atau mungkin video kemudian mempiralkan dan mempiralkan bahwa di depot yang sana tempatnya membeli ternyata menjual air yang ada ulat-ulat nah ini adalah contoh bahwa tidak semua konsumen itu punya etikat baik di dalam membeli atau menggunakan ada-ada saja peluang hadirnya konsumen yang tidak punya niat baik nah oleh karena itu diatur di dalam undang-undang ini kewajiban konsumen harus beritikat baik di dalam menggunakan atau membeli sebuah produk paham ya yang ketiga adalah pihak konsumen membayar sesuai dengan harga yang disepakati jadi kalau disepakati harga barangnya adalah 100 ribu ya bayar 100 ribu ya jangan bikin alasan macam-macam misalnya barangmu ini sudah tidak bagus sudah lecet misalnya atau ada kekurangannya ya padahal transaksi sudah terjadi sudah terjadi kesepakatan bahwa harganya segitu ya tapi ketika mau dibayar banyak alasan ya makanya dimasukkan di dalam kewajiban konsumen itu membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati ya yang yang di dalam aturan ini tentu yang akan dilindungi bukan konsumen tetapi yang akan dilindungi adalah pihak pedagang maupun pihak produsen kewajiban yang keempat adalah konsumen wajib menyelesaikan ya menyelesaikan ya urusan hukum ya secara patut jadi kalau misalnya di dalam transaksi itu ya ada persoalan dia muncul maka menjadi kewajiban konsumen agar mengikuti prosedur hukumnya secara patut ya jadi saya ulangi ada empat kewajiban konsumen kewajiban pertama membaca dan memahami ketentuan ketentuan produk yang kedua adalah beritikat baik yang ketiga membayar sesuai yang disepakati yang keempat mengikuti prosedur hukum secara patut itulah minimal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen nah kalau kewajiban itu sudah dilaksanakan maka berikutnya adalah haknya apa yang menjadi hak daripada konsumen itu jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima sesuatu yang memang harus kita apa namanya pergunakan ya itu menjadi hak daripada konsumen nah hak konsumen juga ini ada empat ya pada dasarnya ya tetapi juga ada tambahan-tambahan lain ya dan sehingga ada pakar-pakar yang memasukkan bahwa konsumen itu minimal memiliki lima hak sehingga dikenal dengan istilah panca hak konsumen ya jadi konsumen itu memiliki minimal lima hak sehingga disebut sebagai panca hak daripada konsumen apa hak-hak daripada konsumen itu ada lima ya yang pertama bahwa konsumen itu berhak mendapatkan keamanan dan kesehatan ya jadi konsumen itu berhak mendapatkan keamanan dan kesehatan dari sebuah produk ya jadi kalau ada produsen-produsen yang membuat produk-produk yang ternyata resiko dan tidak aman bagi para konsumen maka produk itu dianggap melanggar hak konsumen dan tentu nanti setelah ini saya akan jelaskan apa konsekuensi hukumnya kalau ada konsumen produsen yang membuat produk yang membuat konsumen yang tidak aman dan juga tidak sehat maka itu berarti melanggar hak konsumen karena hak konsumen mendapatkan produk yang aman dan sehat yang kedua adalah konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur jadi sama tadi dengan kewajibannya kewajibannya adalah untuk membaca informasi tentang produk tetapi juga menjadi hak daripada konsumen agar produsen juga membuat informasi yang jujur jangan sampai ada produsen yang nasal maksudnya adalah membuat produk padahal di dalamnya mengandung unsur-unsur atau satsat yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan norma dalam masyarakat tapi tidak dicantumkan dalam produk itu sehingga konsumen menggunakannya atau mengkonsumsinya sehingga itu menimbulkan risiko terhadap konsumen tersebut maka menjadi hak daripada konsumen adalah mendapatkan informasi yang jujur tentang sebuah produk yang ketiga adalah konsumen itu berhak untuk memilih konsumen itu berhak untuk memilih maksudnya bukan memilih dalam arti politik tetapi memilih dalam arti bahwa konsumen itu punya hak untuk menyeleksi menyeleksi produk-produk mana yang mereka mau beli jadi tidak dibenarkan ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa konsumen hanya menggunakan atau membeli produk tertentu itu tidak bisa itu melanggar hak karena haknya konsumen adalah untuk memilih jadi kalau kita hadir di dalam sebuah pasar mau membeli sesuatu maka kita bisa bebas memilih produk mana yang kita inginkan kita tidak bisa dipaksa bahwa harus beli barang ini karena kita punya hak untuk memilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan beda kalau pihak konsumen sendiri yang meminta petunjuk atau meminta nasihat daripada SPG atau apa namanya penjual daripada produk itu misalnya mendatangi penjualnya tolong tunjukkan saya produk yang mana yang cocok dengan kondisi saya seperti ini kemudian ditunjukkanlah sebuah produk dan dia memilih produk itu itu bukan dipaksa tetapi itu atas sukarelaan konsumen sendiri jadi yang dimaksud di sini adalah setiap konsumen itu memilih produk yang dimaksudkan kemudian yang keempat adalah hak konsumen untuk didengarkan jadi ditamping berhak untuk memilih konsumen juga berhak untuk didengarkan maksudnya adalah konsumen itu punya hak untuk menyampaikan kalau ada komplain konsumen itu punya hak menyampaikan jika ada saran dan kritikan terhadap sebuah produk maupun pelayanan jasa misalnya ketika kita menemukan ada produk yang menurut kita memiliki kekurangan atau memiliki risiko maka konsumen bisa melakukan komplain konsumen bisa menyampaikan usul kemana kita menyampaikan komplain atau kemana kita menyampaikan supaya didengar bisa melalui penjualnya bisa kita menyampaikan melalui service center yang sudah disediakan atau kita bisa langsung ke jalur hotline yang sudah disiapkan karena biasa kalau misalnya ada produk biasakan ada dia tulis di situ komplain di nomor ini atau ada yang mau disampaikan datangi customer service atau service center sebuah produk misalnya adek-adek sekalian membeli perangkat hp misalnya kemudian hp itu memiliki kerusakan maka tentu adek bisa menyampaikan komplain menyampaikan komplain mendatangi service centernya atau mendatangi tempat kita membeli untuk kita sampaikan apa yang menjadi kejuan kita karena itu adalah hak yang keempat dari konsumen hak yang kelima jadi sudah cukup panca hak konsumen itu yang kelima adalah konsumen itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih jadi konsumen juga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih misalnya ketika kita bertetangga dengan produsen tahu yang biasa menghasilkan limba atau buangan-buangan yang justru mengotori lingkungan sekitarnya jadi pihak konsumen ini bisa melakukan komplain baik kepada pemerintah setempat maupun komplain kepada produsennya menyampaikan bahwa kami berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih jadi silakan tetap berusaha tetapi buatlah usaha yang tidak mengotori lingkungan karena itu adalah hak kami selaku konsumen baik jadi saya sudah sampaikan lima hak daripada konsumen panca hak dari konsumen berikut adalah saya ulangi lagi tentang lima hak konsumen itu pertama konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan sehat yang kedua konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur ketiga konsumen berhak untuk memilih yang keempat konsumen berhak untuk didengarkan yang kelima konsumen berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih jelas ya yang keempat yang saya perlu jelaskan adalah mengenai apa konsekuensi hukum daripada pelanggaran terhadap perlindungan konsumen garis besarnya ada tiga konsekuensinya yang pertama adalah pihak produsen menghentikan produksi jadi kalau ada produksi yang ternyata melanggar perlindungan konsumen maka konsekuensinya yang pertama adalah produsen menghentikan produksi sambil menarik produk yang sudah ada di pasar misalnya ada produsen membuat semua barang kemudian barang itu ternyata terbukti memberikan dampak yang negatif terhadap konsumen maka yang harus dilakukan adalah produsen menghentikan produknya setelah produk dihentikan kemudian juga melakukan penarikan produk itu di pasar jadi kalau produknya sudah terlanjur ada di pasar jangan dibiarkan konsumen membelinya tapi produsen harus menariknya kembali dari pasar tentu dengan mekanisme yang mereka sudah tahu mungkin diberitahu ke distributor distributor kasih tahu pengecer pengecer kasih tahu konsumen yang pernah beli barang ini tolong kembalikan itulah gunanya mencatat data-data pembeli kita khususnya terhadap produk-produk memang membutuhkan verifikasi beda kalau produk-produk itu sudah menjadi barang umum berarti tidak ada lagi kerusakan terhadap produk itu yang pertama konsekisinya adalah menghentikan produk produksi dan menarik produk dari pasar konsekuensi yang kedua adalah konsekuensi perdata konsekuensi perdata itu maksudnya adalah proses ganti rugi proses ganti rugi proses ganti rugi macam-macam ada produsen yang memang sudah mencantumkan garansi di produknya misalnya ketika kita membeli HP kan biasa kita disampaikan oleh penjualnya pak kita beli ini HP garansi seumur hidup ini garansinya satu tahun ini garansinya satu bulan itu adalah konsekensi daripada hak konsumen karena kalau produk itu ternyata dalam waktu tertentu mengalami kerusakan maka wajib hukumnya bagi pihak produsen untuk memberikan ganti rugi ganti rugi itu bermacam-macam ada ganti rugi dikembalikan uangnya ada ganti rugi di sukar produknya kan bisa saja tergantung kesepakatan kita ketika kita melakukan transaksi sepakati ini nanti kalau rusak ini produknya saya ganti apakah uang saya kembali atau saya digantikan dengan produk yang lain itu nanti tergantung daripada kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pembeli yang pasti konsekuensinya adalah konsekuensi ganti rugi kalau proses ganti rugi ini ternyata tidak berjalan bisa berjalan secara damai antara pihak produsen dengan konsumen maka bisa dilakukan melalui jalur hukum dengan melakukan tuntutan perdata yang terkait dengan kesepakatan antara konsumen dengan produsen kemudian yang ketiga adalah konsekuensi pidana kalau konsekuensi pidana itu adalah apabila di dalam proses transaksi itu ternyata ada niat-niat yang memang mengandung unsur pidana pidana itu biasanya terjadi ada unsur penipuan di dalamnya ini banyak terjadi pada produk jasa dan kalau produk yang berbentu barang itu biasanya ada produk barang-barang palsu ini banyak terjadi jadi makanya kalau ada orang yang menurutkan cinta palsu bayar saja dengan uang palsu itu namanya konsekuensi istilahnya kalau ada kerugian yang muncul dirasakan oleh konsumen maka konsumen bisa melakukan tuntutan pidana kalau ternyata di dalamnya memang ada unsur-unsur yang mengandung kejahatan mengandung unsur kejahatan terutama di sini adalah penipuan menimbulkan membuat produk yang palsu atau ada kegiatan-kegiatan pidana di dalam proses transaksi jadi saya ulangi ada tiga konsekuensi hukum daripada pelanggaran terhadap konsumen perlindungan konsumen pertama adalah hentikan produksi dan tarif produksi dari pasar kedua tuntutan perdata melalui ganti rugi dan yang ketiga adalah tuntutan pidana jika terdapat kejahatan di dalam saya kira jelas sekali ada-ada sekalian tentang konsekuensi hukum dari pelindungan konsumen yang terakhir saya mau jelaskan adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pelindungan konsumen minimal ada tiga jenis lembaga yang terkait dengan pelindungan konsumen yang pertama kita kenal dengan singkatan BPKN BPKN kepanjangannya adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional badan ini adalah badan yang berada di pusat pemerintahan jadi badan ini dibentuk di pusat pemerintahan dan itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden jadi anggota-anggota atau komisioner-komisioner yang ada di BPKN ini itu diangkat oleh Presiden dan juga diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan usulan dari Menteri yang terkait Menteri Perdagangan mengusulkan kepada Presiden kemudian disetujui oleh DPR kemudian dibentuklah badan perlindungan konsumen nasional ini yang berasal orang-orangnya berasal dari berbagai stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder yang berkepentingan terhadap perlindungan konsumen biasanya di dalamnya ada wakil daripada produsen di dalamnya ada wakil dari konsumen di dalamnya ada akademisi ada unsur hukum ada PER ya macam-macam semua pihak yang dianggap terkait itu biasa direksi menjadi anggota di dalam badan perlindungan konsumen tugas utamanya adalah memberikan saran dan masukkan kepada komunitas ya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen tetapi badan ini tidak punya kekuasaan justis ya artinya badan ini tidak punya kekuasaan hukum hanya memberikan saran melakukan pemeriksaan tetapi tidak melakukan proses beda dengan yang kedua kalau yang kedua itu namanya BPSK ya badan penyelesai sengketa konsumen badan penyelesai sengketa konsumen BPSK kalau tadi BPKN itu adanya di kantor pusat ya dan juga bisa membentuk perwakilan di provinsi kalau BPSK itu adanya di kabupaten dan kota ya jadi BPSK itu ada di kabupaten dan kota tentu dipilih dan diangkat oleh wali kota atau bupati ya tugasnya adalah juga untuk menerima ya atau menyelesaikan segala sengketa-sengketa yang terkait dengan konsumen dan produsen ya kalau BPSK ini bisa terlibat di dalam penyelesaian hukum ya jadi kalau ada komplain dari konsumen kepada produsen maka BPSK bertugas mempertemukan konsumen dan produsen ini kemudian mereka melakukan sidang kemudian mengambil keputusan apakah produsen harus mengganti rugi atau konsumen yang lalai di dalam kejadian itu itu tugasnya BPSK ya kemudian yang terakhir adalah LSM ya lembaga swadaya masyarakat ya atau NGO ya government organization jadi organisasi bukan pemerintah maksudnya LSM itu adalah lembaga yang konsen atau tertarik untuk melakukan aktivitas-aktivitas di bidang pelindungan konsumen jadi banyak sekali LSM yang biasanya mendampingi konsumen kalau ada hal-hal yang mau diadukan kepada pihak-pihak yang terkait itulah peran daripada LSM boleh jadi mungkin ada diantara di sekalian yang sudah biasa aktif di LSM LSM kemudian di LSM itu kita menerima aduan daripada masyarakat untuk kita salurkan kepada jalur-jalur hukum yang ada atau untuk mewakili masyarakat untuk menyampaikan komplainnya terhadap sebuah risiko-risiko yang mereka rasakan kalau di Indonesia yang selama ini kita dengar LSM yang concern di bidang ini adalah YLK Yayasan Lembaga Konsumen YLK itu adalah sebuah yayasan yang memang tugasnya adalah bagaimana mendampingi masyarakat di dalam menyelesaikan setiap hal yang terkait dengan perlindungan konsumen saya kira demikian penjelasan saya ada di sekalian mengenai perlindungan konsumen ini sudah ada lima poin yang saya sudah sampaikan dengan durasi waktu kurang lebih pas satu jam tadi saya sudah jelaskan tentang pengertian-pengertian kemudian apa menjadi tujuan daripada perlindungan konsumen kemudian hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang lainnya yang keempat konsekuensi hukum dan yang kelima adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pelindungan konsumen saya kira demikian penjelasan saya pada kesempatan ini saya punya waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan untuk ada yang mau bertanya boleh dan kalau ada yang mau menyampaikan itu juga boleh harapan saya kalau bisa singkat saja mungkin satu atau dua poin saja disampaikan dan yang lain juga mendapat kesempatan saya kira demikian penjelasan saya mudah-mudahan kita selamat menikmati selamat menikmati